Intro Gubernur DKI Jakarta, Ani Sasit Baswedan, meresmikan Gedung Yayasan Darul Mungkorobin Bani Sidik di Kelurantung Utara Koja, Jakarta Utara, Minggu 26 Januari 2020. Gedung Yayasan merupakan Pondok Kusantan Pemimpinan Muhammad Sidik, Asalafia Asafia Bani Sidik Al-Manduria. Mudah-mudahan anak diri Pondok Kusantan ini menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ungkapanis saat ditemui di Yayasan Darul Mungkorobin Bani Sidik di Kelurantung Utara Koja, Jakarta Utara, Minggu 26 Januari 2020. Didampingnya Wali Kota Jakarta Utara, Sikit Wujat Moko, dijelaskan oleh Anis, Gedung Yayasan ini akan menjadi tempat mengalirnya pahala tanpa batas. Diisi berbagai kegiatan bermanfaat bagi umat dan masyarakat Indonesia. Bahkan Yayasan ini juga dapat membantu tempat serba selaturahmi dalam menjaga persatuan di antara umat. Bapak Sidik, Ketua Yayasan Darul Mungkorobin Bani Sidik adalah sahabat saya sejak lama. Dia seorang pengusaha, membalik, dan sangat berkomitmen memperjuangkan umat. Mudah-mudahan dia selalu dilibatkan rezekinya karena rezekinya terasa untuk umat di sini. Dan kita semua yang hadir berharap, insya Allah dapat berkah. Ketua Yayasan Darul Mungkorobin Bani Sidik Muhammad Sidik menerangkan, hingga saat ini sudah lebih 150 anak didik yang menimbulkan ilmu di Yayasan miliknya sejak awal tahun 2000. Beragam program kegiatan islami dikelar setiap harinya, mulai dari matri penggaji, kajian fikih, hingga kitab Abdalur Rahman. Tak hanya itu, perusahaan gedung Yayasan juga diikuti simpulis 11.000 anak yatim berupa 5 kilogabur dan uang tunai. Tim Liputan Komunyotik Jakarta Utara melakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton